Nah itulah positioning, tidak mengubah produknya Produknya kan sama kan, sama-sama perasetamol kan Yang diubah adalah cara berpikir konsumennya Terus kalau kita kembali ke positioning Bagaimana kalau misalnya kita ingin produk kita berbeda Atau memposisikan produk kita Atau kita masih pemula, itu bagaimana caranya Oke, tadi brand delivery kita selesai dulu ya Kita masuk ke step pertama tadi, brand blueprint Nah di brand blueprint, positioning tepatnya ada di brand blueprint Karena itu adalah konsep Nah apa yang dikomunikasikan di brand delivery Itu berdasarkan blueprintnya, berdasarkan positioning, konsep positioningnya Intinya ya, intinya tentang positioning Positioning itu bukan mengubah produk Itu konsepnya ya Positioning bukanlah mengubah produk Tetapi mengubah cara berpikir konsumen Contohnya gimana Ini contoh udah sering saya bawain Kalau udah sering nonton youtube saya Kemungkinan udah pernah lihat contoh ini Tapi kalau belum, saya kasih sampel Siapa tahu bermanfaat ya Bermanfaat buat teman-teman yang ada disini Contoh misalnya gini Bro David nih, pernah pusing gak bro? Ya, total pasti Pasti ya Pasti ya Tapi ini saya gak mendoakan pusing ya Tapi misalnya nih, contoh misalnya Misalnya contoh bro David pusing Minum obat gak biasanya? Biasanya Minum Minum ya Oke, apa obat yang biasa diminum? Panadol Panadol Oke Waktu mau Ini lagi misalnya Enggak apa aja ya Saya gak mendoakan Tapi misalnya Bro David ini lagi pusing Oke, saya pengen minum panadol nih Oke, buka kotak P3K di rumah Setelah dibuka Set Enggak ada panadol Yang ada adalah Feminax Oh, Feminax Feminax, obat nyerihaid Ya, obat cewek Diamil gak kira-kira? Tidak Enggak ya? Buat cewek Kenapa? Karena itu buat haid Atau buat cewek Ya, karena itu buat haid atau buat cewek Itu bukan buat haid atau buat cewek Itu dipersepsikan oleh bro David Sebagai obatnya untuk cewek Realit Ya Realitanya Realitanya Panadol Paramex Feminax Komposisinya sama Sama-sama parasetamol Oh parasetamol sama ya? Kandungannya sama semua Sama parasetamol Cuma target marketnya beda-beda gitu ya? Betul Karena posisinya berbeda Maka dipersepsikan sama bro David berbeda Diminum gak apa-apa Minum aja Gak apa-apa Pusingnya tetap hilang Karena itu parasetamol Tetap hilang Karena dia Karena usut Ya, karena usutnya sama ya Maksudnya Kandungannya sama Betul Betul sekali Nah, itulah positioning Tidak mengubah produknya Produknya kan sama kan? Sama-sama parasetamol kan? Yang diubah adalah Cara berpikir konsumennya Gitu bro David Kira-kira Itu kita harus Pertama kita harus mengetahui target Target Siapa yang akan kita cucu Dari produk yang kita Yes Betul Makanya tadi saya sampaikan di awal Bahwa Positioning tidak dimulai dari produknya Positioning itu dimulai dari Siapa konsumennya Itu Setelah mengatai target marketnya Baru dibuat positioningnya Betul Dibuat positioningnya Dan kemudian baru dibuat produknya Dibuat produknya Betul Contoh Begitu banyak Ya Yang boleh Misalkan Bro David dulu Ya Indah maksud saya Begitu banyak Misalnya kalau untuk Obat takit kepala Terus kita mau positioning bagaimana Karena begitu banyak merek yang ada di pasaran Untuk membedakan dengan Obat kontek lainnya Itu apa harus Oke 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 Sesama berarti Masalahnya adalah Sesama Obat sakit kepala ya Ya Oke Gimana caranya Supaya saya berbeda Dengan obat sakit kepala yang lain Satu Bisa dipisah berdasarkan usianya Usia Oh Betul Sakit kepala Sakit kepala Untuk dewasa Sakit kepala Untuk anak-anak Itu jadi berbeda dulu Bisa kan Atau yang lain lagi Lebih spesifik lagi Masuk ke subkategori yang lebih spesifik Positioning yang lebih spesifik lagi Market Sorry Sakit kepala Untuk kepala Bagian Kanan sakitnya Sakit kepala Bagian belakang Sakit kepala Bagian depan Kan jadi berbeda Tapi saya kepala Macam-macam Ada depan Oh iya Betul Depan Belakang Samping Rata Semua Itu karena Gak punya transfer Gak ada transferan Kayaknya Atau kebanyakan hutang Yang bisa jadi Nah cara membuat positioning Supaya lebih spesifik lagi Itu memang Ada beberapa teknik Yang biasanya saya ajarkan Cuma kayaknya gak cukup waktu Kalau diajarin disini Karena saya Untuk ngebikin Apa namanya Kalau saya ada workshop Tenang positioning aja Itu dua hari Bagaimana cara Membahas tentang Membuat positioningnya aja Sendir Itu bro Ya Saya juga mengenal istilah Positioning dan differentiation Diferensiasi Betul 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 Oh beda Beda jauh sekali Beda ya Sangat jauh sekali Bedanya Sangat jauh sekali Ya bedanya apa itu Posisi Diferensiasi Oke Kalau positioning itu Nempelnya di brand Karena kan brand kan Dia di dalam brand blueprint kan Kalau diferensiasi itu Dari produknya Oh produk Ya Jadi posisi Diferensiasi produk Produknya Betul Contoh bisa gini Biar lebih gampang Logika Lebih gampang Diterima logika ya Lebih gampang Diterima pikiran kita Masing-masing Coba saya kasih sample Lux itu Positioningnya Adalah sabun kecantikan Ya Posisi Lux adalah Sabun kecantikan Diferensiasi Ya Diferensiasi Adalah Benefit Fitur Yang dimiliki Oleh sebuah produk Dan Sesuai Dengan Positioningnya Sabun kecantikan Ya sementara Masih ada Penggunaan Ya Posisioning dan Diferensiasi Sabun Lux itu Posisioningnya adalah Sabun kecantikan Diferensiasi Tadi kan Benefit Fitur Yang sesuai dengan Positioning Misalnya Apa nih fiturnya Oh ternyata Sabun Lux ini Parfumnya Wangi Sesuai gak nih Sama positioningnya Sabun kecantikan Sesuai kan Yang kedua Yang kedua Oh foamnya Banyak Kenapa foamnya Banyak Supaya melembutkan Kulit Sesuai gak Sama sabun kecantikan Ya Yang ketiga Misalnya Bisa membunuh Virus corona Misalnya Bisa gak Sabun Lux Buat Membunuh Virus corona Tidak bisa 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 Sabun apapun Kalau untuk cuci tangan Kan itu Kuman-kuman mati Virus juga mati Oh maksudnya Ya Ya bukan Bukan untuk pengobatan ya Bukan Untuk pencegahan Ya Pencegahan Untuk pencegahan ya Pertanyaannya Apakah Yang ini sesuai dengan Posisioning yang Sabun kecantikan Oh ya Kalau itu Yang terakhir Tidak-tidak Relevan ya Ya gak relevan Nah Meskipun bisa Meskipun bisa dilakukan Oleh produk ini Tetapi Jika tidak relevan Tidak sesuai dengan Posisioningnya Sabun kecantikan Maka ini Jangan diangkat Jadi diferensiasi Betul Tidak relevan Untuk kaitannya Dengan posisioning Betul Benar Itu Berarti Perbedaannya itu Mas ya Kalau positioning itu Berarti Adanya secara global Differentiasi Untuk menajamkan Lagi Pak Betul 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 Karena ketika Mau bikin konten Mau bikin iklan Mau bikin materi Marketing Materi promosi Di brand communication Itu gak bisa Pakai positioning Karena positioning itu Bahan mentah Dia harus dimasak ulang Menjadi diferensiasi Ya Ya